Apa bekal terbaik yang harus dimiliki oleh rumah tangga agar godaan seberat apapun itu bisa kita lewati begitu? Yang pertama bekalnya iman. Apa bekalnya? Iman. Rumah tangga itu butuh iman. Bunda. 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 Airvan kemana ya? Walaikum, Pak. Waalaikum salam. Pagi ini tuh saya sibuk banget. Kenapa? Ngumpulin oleh-oleh. Masya Allah. Iya, iya, iya. Ini katanya buat Ustaz. Alhamdulillah. Dari, oh ini? Sukabumi? Masya Allah, moci. Jakarta Barat. Gak ada ini? Iya, gak. Orang dekat tetangga ini maya. Ya minimal nasi uduk kayak gitu ya. Minimal ya. Tapi terima kasih. Terima kasih. Kak Bumi terima kasih ya. Jakarta Barat juga terima kasih kehadirannya ya. Kan deket besok disusulin gak apa-apa. Gak apa-apa. Bisa ada jeans, si pen disini boleh? Boleh aja ya. Disini aja ya? Iya, siap. Oke. Wah, saat A.E Ustaz. Ini tadi pas saya ngambil, pada ngomongin, oh ini temanya menarik sekali tentang ipar, kata gitu. Nah kondisinya gimana, ini kan banyak sekali. Misal satu keluarga muda tinggal di Jakarta, misal saudaranya Sukabumi, misal lagi mau kuliah di Jakarta. Daripada ngekos, katanya sendirian, takut. Ah titipin aja deh ke kakaknya. Biar ada yang ngawasin. Nah. Ini loh film banget dong ya. Iya gitu bener. Gimana ya? Misal itu yang minta adalah orang tua kita. Apakah kita menolak nanti disangkanya tidak sayang sama adik. Sementara kita menerima ada maut di dalamnya. Sebatas apa penolakannya harus ya. Iya. Sebenarnya, apa yang tadi Ahilman sampaikan, tidak akan terjadi kalau rumah tangga itu punya bekalnya. Nah, apa bekal terbaik yang harus dimiliki oleh rumah tangga, agar godaan seberat apapun itu bisa kita lewati begitu. Yang pertama bekalnya iman. Apa bekalnya? Iman. Rumah tangga itu butuh iman. Kita tuh menikah semata-mata bukan hanya sekedar cinta, sayang, bukan hanya itu Ah. Tapi kita tuh menikah karena kita tahu disitu ada pahala yang besar. Karena nikah itu ibadah yang paling lama. Betul apa betul? Betul. Berarti saat kita berbuat baik di rumah tangga, itu ibadah atau bukan? Ibadah. Makin baik kita kepada keluarga di rumah tangga, makin besar pahalanya. Tapi hati-hati, kalau pahalanya makin besar, biasanya godaannya dikit apa banyak? Ibadah. Boleh jadi cerita-cerita itu Ah, adalah sesuatu yang menggoda kita tergantung bagaimana iman kita melihatnya. Kalau imannya kuat, aman atau tidak? Aman. Berarti suami istri tidak boleh berhenti terus mendekat kepada Allah. Saya pernah gambarkan rumah tangga itu ibaratnya segitiga. Apa? Segitiga. Jadi segitiganya begini, suami istri di ujung-ujung sampingnya, di atasnya Allah. Kalau rumah tangga itu ingin baik, maka suami istri dua-duanya harus dekat sama siapa? Allah. Agar kemudian dua-duanya mendapatkan kebaikan. Suaminya mendekatin Allah, istrinya mendekatin Allah, nanti Allah berikan kebaikannya. Tapi kalau suami istri, suaminya jauh dari Allah, istrinya jauh dari Allah, maka tidak akan bertemu titik tengahnya sehingga kebaikannya hilang. Dan mohon maaf airfan, mohon maaf pemirsa, bunda, mohon maaf ya. Siapa yang disibukkan dengan yang haram, maka Allah akan menghilangkan kenikmatan pada yang halal. Saya ulang gini. Siapa yang disibukkan dengan yang haram, maka Allah akan menghilangkan kenikmatan pada yang halal. Kenapa ada, mohon maaf, mohon maaf, kenapa ada suami yang selingkuh misalnya. Sampai kemudian padahal dia punya istri. Kenapa coba? Karena Allah tutupi kenikmatan pada yang halal, karena dia sibuk dengan yang apa? Yang haram. Kenapa mohon maaf, jadi bukan hanya suami ya. Kenapa ada seorang istri yang lebih tergoda dengan laki-laki di luar sana, padahal dia punya suami. Karena apa? Allah hilangkan kenikmatan yang halal, karena dia fokus dengan yang haram. Na'udzubillahimid. Apa dasar masalahnya? Kurangnya iman kepada Allah. Merasa nggak diawasi, merasa nggak ditatap, betul nggak? Coba. Kan sesuatu itu akan terus dilanjutkan kalau nggak ketahuan. Kalau nggak ketahuan, di film yang tadi itu Iper adalah maut lanjut atau tidak? Lanjut. Jadi, ciri dosa itu ada dua. Ciri dosa nih. Jadi kalau Ibu ngerasa, ini dosa apa nggak ya? Dua. Satu, kita ngerasa gelisah sudah berbuat itu. Dan yang kedua, kita akan malu kalau orang lain tahu perbuatan itu. Makanya Ibu kalau sudah bikin dosa, deg-degan nggak? Gelisah nggak? Ibu ngambil uang suami tanpa izin deg-degan nggak? Awalnya nge-degan, lama-lamanya nagih dan biasa. Awalnya sih saya coba-coba. Makanya hati-hati. Satu, bekalnya harus punya apa? Iman. Yang kedua tentu ilmu. Apa? Ilmu. Rumah tangga butuh ilmu, Bu. Betul nggak? Rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Ah, gimana biar rumah tangga nggak ada masalah? Eh, jangan berumah tangga. Yang tidak ada masalah rumah makan ya. Rumah tangga itu pasti ada masalah. Rumah tangga Sakinah bukan yang tidak ada masalah. Tapi yang bisa tetap tenang ketika menghadapi masalah. Iman dan ilmu. Sat, tapi berarti ipar tinggal di rumah kita itu apakah benar-benar nggak boleh sama sekali? Atau tetap boleh aja? Iya. Tapi ada batasannya. Tapi ya, kuat atau tidak dengan batasan tersebut? Jawabannya, boleh. Apalagi niatnya tadi membantu orang tua. Betul? Boleh. Tapi, pagernya kudukuan. Pagar rumah tangganya kudu kuat, iman ilmu. Si adik ipar juga kudu sadar diri, harus punya iman ilmu. Betul? Suami punya iman ilmu. Istri punya iman ilmu. Anak-anak punya iman ilmu. Mohon maaf, ah. Bukan hanya ipar sebenarnya. Orang yang bantu di rumah kita juga bisa jadi ujian. Betul nggak? Kan sering dengar ada majikan ketemuan pembantunya. Ada nggak yang begitu? Makanya pagernya kudukuan. Bukan hanya pembantu, bukan hanya ipar. Kadang-kadang orang-orang yang tukang jualan juga datang ke rumah jadi godaan buat kita. Betul nggak? Iya. Jadi godaan mah datang dari mana saja. Makanya kudu punya iman dan ilmu. Pagernya kudukuan. Balik lagi, ibadah paling lama adalah pernikahan. Pernikahan. Dari Majlis Ta'lim Al-Mukaromah, Cengkareng, Jakarta Barat. Acur Hat Yu. Hai Yu. Ini menceritakan kisah seseorang, sahabat saya. Dia punya ipar. Tapi iparnya itu melihat dia nggak suka. Ada rasa benci. Tapi bencinya itu nggak ditunjukin. Maksudnya nggak ditunjukin. Oh ini kesalahannya dia di sini. Nggak gitu. Tapi mungkin dari sikap dia. Kayak benci aja? Iya kayak benci. Perempuan dan perempuan tau? Iya betul. Dari situ dia. Tapi pas udah-udah kesini sih. Nggak, Alhamdulillah. Nggak, nggak, nggak begitu. Masih ada sapaknya nanya-nanya gitu. Tidak seru, Ma? Nggak. Pokoknya Ma, ipar-iparan itu kayak ada benci. Tanpa ditanya? Tanpa sebab apa gitu. Sebab akibatnya apa. Kenapa kok dia nggak suka gitu sama saya kan. Terus. Maaf. Di pas kesini-sini sih Alhamdulillah dia nggak, nggak, nggak terlalu apa sih. Terlihat lagi. Iya. Pernyanyam. Apa penyebabnya? Maksudnya. Nggak tau. Ibu aja nggak tau, dia aja nggak tau. Apalagi kita. Cara menyikapinya, ah gitu. Nah, cara menyikapinya bagaimana kita? Gimana caranya? Iya gitu. Bukan apa penyebabnya? Bukan. Juga nggak tau, ah juga. Juga nggak tau. Orangnya jangan, nggak. Coba mungkin lihat dari itu telah. Ah juga nggak tau jawabannya. Sari, Sadi. Gimana sikapnya? Menyikapi orang yang... Menyikapinya orang yang tidak suka. Oh, yang nggak suka sama kita. nya. Ya. Okey. selamat menikmati